Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat malam pemirsa Dhamma TV yang ada di rumah Berjumpa kembali bersama ringan saya Anty Arjanti Dalam program acara Ngobras Ngobro Santai Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Untuk Anda yang sedang menjalankan pemirsa Ya pemirsa seperti biasa program acara Ngobras Selalu menghadirkan informasi-informasi terupdate terkini Yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat pemirsa ya Dan tahukah Anda pemirsa mengingat sudah nampak Ya gejala-gejala kerusakan alam Sepertinya perlu diadakan pendidikan-pendidikan khusus Tentang ekosistem pemirsa Namun seperti apakah ruang untuk membuka Ada adanya pendidikan-pendidikan seperti itu pemirsa Dan pada malam hari ini saya telah bersama dengan Salah satu penggiat lingkungan di kota wisata batu Sekaligus yang nanti akan berbicara tentang Adanya sekolah ekologi pemirsa ya Yang akan ada di kota batu ini ya Oke Assalamualaikum Pak Mak Berlin Waalaikumsalam selamat malam Berpuasa hari ini Pak Oh ya tetap semoga istiqomah sampai akhir Tanpa batas ya pasti ya ya Oke Pak Mak Berlin malam hari ini perbincangan kita Tentang ini ya rencana mau ada ini ya Sekolah ekologi Iya Oke nah sebelumnya Sebelum kita berbicara tentang ekologi Jadi sebetulnya apa sih Pak yang melandasi adanya Persoalan-persoalan adanya lingkungan saat ini yang kurang baik begitu Jika kita lihat ini Iya jadi sebetulnya istilah tadi yang di awal sekolah ekologi Itu adalah salah satu gerakan kemasyarakatan Ini gerakan kemasyarakatan yang mana Mengajak masyarakat bisa bergerak secara masif Terdata Naratif Dan Kontektual Nah ini Ini penting Jadi bagaimana mengajak masyarakat Ini salah satu adalah masyarakat penggiat Jadi Masyarakat penggiat ini adalah salah satu bagaimana melihat bahwa ruang lingkungan Ini yang hari ini dikatakan ada kerusakan dan tidak baik-baik saja Ini memang adalah sebuah gejala alam di Tahun-tahun di akhir tahun Eh apa apa Di abad ini ya Ini di abad ini Bagaimana masyarakat hari ini dengan kebutuhan baku mutu air Bagaimana cahaya Bagaimana listrik Bagaimana transportasi yang menggunakan air Yang tercemar yang demikian Nah ini kita memang dengan teman-teman Perkeinginan kita sudah mengawali mulai tahun 2017 Dengan gerakan kesadaran terlibat Ini syafers bungli kita ngajak semua teman-teman Ini apa salah satu yang disebut tadi Ngaji lingkungan Sekolah ekologi Dan gitu kan Ngobras Ngobras santai terhadap lingkungan Terus kita ngopi Nanti ngolah inspirasi dengan teman-teman Ini adalah salah satu Kiat-kiat kita mengajak masyarakat untuk mengajak berpendidikan Mengetahui tentang lingkungan Karena di Batu Malang ini Malang Raya Ini juga dekat dengan Perguruan lingkungan tinggi yang punya fakultas-fakultas Yang memang bisa membidangi itu Baik ada Dan yang lainnya Kita nyoba membangun sebuah Kebersamaan Kesepakatan visi Untuk bagaimana Kalau teman-teman akademis Punya narasi Punya modul Yang memang bisa Diceritakan terhadap alam Nah kita ini masyarakat-masyarakat penggiat Ini adalah bagaimana Kita memetakan Memetakan ruang-ruang ini Oh ternyata disini Terjadi Patah Tanah yang demikian Diantar sepatan sungai Patah Terjadi patah Terjadi kerusakan Terjadi gini Sepatan sungai yang demikian Loh bagaimana Kalau kita mengajak edukasi Bahwa sungai ini bukan sesuatu yang menakutkan Tapi sungai ini mengasihkan Alam ini bukan sesuatu yang menakutkan Yang mengasihkan Bagaimana Kita ngajak Kebiasaan masyarakat lokal Dulu tradisi Punya kebiasaan bagaimana merawat alam Adanya dengan kebudayaannya Ada ritual-ritual Yang mana sebetulnya pada Kata kuncinya ritual ada Terhadap konservasi Adalah bagaimana Menjaga konservasi lingkungan itu Nah disini Akhirnya dimodernan Kita nyoba Kami punya komunitas Yang memang melting point ya Saya berspungli ini Berkumpulnya teman-teman Semua penggiat lingkungan Yang nanti kita bersepakat Membagi tugas masing-masing Ada yang Bergerak di mata air Ada yang di sungai Ada yang di sampah Ada yang di penanaman pohon Dan penggiatan yang lain Biar dia punya Ruang-ruang masing-masing Dan gitu Bukan menjadi Tempat tabrakan Yang terpenting Nah ini Bagaimana di saat putus Menjadi satu Simbiosis Ini Nah Kenapa kok harus adanya Kelembagaan Lembagaan ini Nah Tujuannya apa Sekolah-sekolah ini ada Wadi biata Anak-anak ini ada Namanya sekolah ini Nanti namanya Pendidikan muatan lokal Terhadap mengenal Biota flora fauna Yang dulu pernah menjadi nama-nama Ada kampung yang namanya Kampung Gondang Ada enggak disitu Pohon Gondang Nah disitu Ada enggak Ada kampung pandan Ada enggak Pohon pandan Nah inilah kita nyoba Begitu kita nyoba Oh pandan ada Narasinya pandan itu apa sih Oh ada sumber pandan Disitu ada Cikal bakal Para pembeda kerawai Yang ada disana Apa dulunya perjalannya Ada artefak apa Yang meninggalkan Kita bentuk aja Sekolah ini Menyelesaikan Sepuluh sampai Berapa Lima puluh sampai Dua ratus meter Nah disitu Kita konservasi Bener Mata airnya Biotanya Tulangnya Nah setelah itu kita data Kekurangannya apa Kali ini menjadi Sebuah gerakan masif Nanti membentang Di berikutnya Berikutnya Secara otomatis Dalam sebuah gerakan Satu tahun aja Kita sudah punya Berapa kilo Yang sudah kita selesaikan Nah akhirnya Kebutuhan-kebutuhan itu Kita ajak nanti Pemerintah Ada pendidikan Luar sekolah PLS nya Nah ini Terus Buat apa Tolong Ada enggak Kami punya modul-modul ini Dijadikan ini Ada pendidikan-pendidikan Tapi ini bukan masuk Dalam pelajaran IPA ya Kalau sekolah Biologi Ada biologi Iya biologi Fisika Matematika Satu tempat Menghitung Gak lebih kerasi Dengan apa Dan gitu Menguntung Bentangan-bentangan Ini elevasinya Dengan apa Kan ada matematika Ada fisika Jadi sebetulnya Disiplin ilmu Ini akan mengikuti Tidak hanya gini Oh iya Nanti andekan Dengan adanya Ruang yang memang Punya elevasi Dengan Kemiringan yang demikian Dihitung Demikian Ditanami apa Menjadi ruang bermain Ini ada banyak Dibatuh Ini teman-teman juga Mengawasi Ada teman-teman yang berbicara Tentang anak-anak Mengenal lingkungan Belajar Jadi kita juga mengajak Ada ibu-ibu Yang ada Sekolah perempuan desa Ada serikandi desa Ini ada Dibatuh Jadi kita ini nanti Berkumpul Itu seperti sekolah perempuan desa Itu merahkan Apa yang sudah Berbentuk Ini masyarakat sini Membentuk Jadi disini Ada sebuah komunitas Dibu Bagaimana pendampingan Anak Pendampingan lingkungan Pendampingan Permasalahan Ini Akhirnya muncul Dari bibu Termuncullah diskusi Diskusi lokal Yang akhirnya Menjadi sebuah narasi Ini Keinginan kami Memang itu Dan kami memang Bergerak Dengan teman-teman Baik itu edukasi Jadi edukasi sekolah ini Yang sebetulnya Kami sudah Datang ke desa-desa Jatunya Bagaimana membuat Desa tematik Tentang pengolahan sampah Bagaimana Bisa Bisa Apa Menjadikan Kreativitas Dari pengolahan sampah Dan yang ini Ada bank sampah Dan yang lainnya Terus bagaimana Membuat sungai tematik Bagaimana Anak bermain di sungai Kita mendampingan Ada Apa Ada sekolah ini Dengan Adanya Lomba lingkungan Sekolah Sehat Ini juga Kita Nah Dari kedepannya Memang Kita tidak harus Menyelesaikan Dengan gerakan Tiap hari gerakan Ini memang Harus ada Ruang Yang bersama Yang memang Kita nanti Memberikan pembelajaran Sebagai Kepada generasi Kedepannya Bahwa alam ini Kita ini Menjadi Menjaga Warisan Anak cucu Terus Sudah apa Yang kita Nanti Kita berikan Warisannya Wih didal Atau dibagi Anak-anak ini Hanya Dia punya petaknya Tapi tidak punya ruang Nah ini Jadi bagaimana Kita penjaga Pewaris-pewaris ini Untuk menyampaikan Generasi muda Sebagai agen perubahan Ya Kata kunci ini Harus ada Kelembagaan Sosial Masyarakat Yang memang Tidak dalam Posisi Kita hanya Sekedar Mengajukan Anggaran Kepingin oleh Kegiatan Karena kami Juga tidak Mau disibukan Dengan Adanya Kelembagaan Apa Nanti Pertanggung jawaban Menang-menang Kita disuruh Membuat lembar-lembar Kita ini Pegiat Bukan menang Ini nanti Adalah Bidang-bidang Yang harus kita Bangi Ini keinginan Kedepan Jadi itu Dengan nama Resik Kalimusantara Ini Ini adalah Sebuah komunitas Bersama Jadi kita nanti Punya nama Kedepannya Masih kita bahas Bersama Ini Jadi ada Jogoleben Ada Resik Kalimusantara Tapi itu Adalah Sebanyak Bukan ada Nama Tapi Ini adalah Sebetulnya Wadah berkumpul Teman-teman Penggiat Seni Budaya Ritual Adat Konservasi Penggiat Lingkungan Terus Teman-teman Bencana Teman-teman KSR PMI BWD Ini nanti Akan menjadi Satu Dia adalah Menjadi Nanti Punya Silabus Bersama Punya Apa Konsep bersama Kita tuangkan Kenapa saya berani Ngomong gini Ini gak harus Kita harus memang Hari ini Saya berani gini Ini kok Koyok Kita ini Ada teman Berkumpul Saya tidak Pernah Bisa Memutuskan Walaupun Apa yang Saya inginkan Tapi Berkumpul Berarti Selama ini Untuk Tentang ekologi Sendiri Masih Belum ada Kelembagaannya Jadi Ada Jadi Secara Kelembagaan Kini Kecil Yang Memang Didaftarkan Menjadi POKMAS KSM Ini Sudah Ada Jadi Nanti Kita Menjadi Lembaga Besar Itu Memang Perlu Sebuah Pemikiran Bersama Oke Ini ditahan Dulu Pak Berli Mau Daya Lewat Pemirsa Tetap Dalam Program Jalan Ngobrol Santai Jangan Kemana Mana Baik Pemirsa Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Ngobrol Santai Kita Menginjak Di Segmen Yang Kedua Pemirsa Kita Masih Membahas Tentang Ekologi Pemirsa Namat TV Yang Di Rumah Oke Pak Mat Berlin Tadi Kan Anda Mengatakan Bahwa Ini Adalah Kelompok Sosial Masyarakat Yang Tergolong Dalam Itu Maksudnya Kenapa Tergolong Dalam Itu Jadi Kami Bukan Sebuah CV Ataupun PT Ataupun Yayasan Besar Karena Kami Berkelompok Ini Memberikan Kemudahan Teman-teman Karena Saya Melihat Hari ini Banyak Komunitas Komunitas Yang Memang Memerlukan Banyak Ruang Yang Bisa Bersinergi Kita Pengen Menjadi Runernya Kita Pengen Menjadi Melting Pointnya Tempat-tempat Untuk Berkumpul Dan Kita Menjadi Menjadi Penyampai Berita Ini Bagaimana Teman-teman Ini Punya Pemahaman Mengembangkan Sebuah Ekologi Itu Ada Tidak Hanya Melihat Tatak Lalu Ruang Dan Lingkungan Tapi Bagaimana Kesenian Berbudaya Dan Juga Pendidikan Ini Penting Karena Teman-teman Disini Setiap Ruang Agraris Itu Banyak Para Penggiat-penggiat Kebudayaan Dan Kesenian Karena Apa Disaat Dia Menuju Panen Ataupun Pasca Panen Ataupun Menuju Panen Dia Melakukan Perlelatan Perlelatan Ritual Baik Seni Budaya Ataupun Dalam Ritual Adat Lokal Itu Masih Di Wilayah Agraris Betul Disini Kita Perlu Mendata Bagaimana Pokok Pemajuan Kebudayaan Bahwa Dengan Pokok Pemajuan Kebudayaan Desa Desa Ini Punya Kelembagaan Adat Budaya Yang Mana Punya Mendata Nah Ini Hari Ini Kami Belum Punya Kelas Tapi Kelas Saya Yang Tiap Hari Sering Datang Ke Desa Dengan Teman Teman Buat Kesepakatan Kesepakatan Ini Kesepakatan Kebudayaan Tentang Apa Apa Kebiasaan Disana Ritual Adat Apa Apa Ini Memang Alkulturasi Apa Memang Menjadi Adat Istiadat Setiap Desa Ritual Berbeda Berbeda Jadi Masyarakat Disini Ada Kalau Memang Masyarakat Ini Ada Tanaman Tanaman Ini Yang Juga Ada Lumbung Tapi Kalau Masyarakat Pekerja Berbicara Sotakohnya Yang Sebut Bulubakti Ini Nanti Akan Memunculkan Oh Ya Satu Tahun Kamu Punya Iuran Berapa Yang Sampai Kelola Kita Hanya Membantu Memonef Bagaimana Oh Ini Kurang Ada Dibutukan KRPL Dibutukan Vertical Garden Bipeng Ini Karena Teman Teman Masing Desa Keluran Juga Punya Teman Teman Yang Duduk Di Legislatif Melalui Partai Masing-masing Nah Disini Jaringan Aspirasi Masyarakat Nanti Terbentuk Pokmas KSM Yang Berbicara Lingkungan Nanti Berbicara Lingkungan Dan Budaya Nanti Berbicara Lingkungan Dan Budaya Berarti Nanti Dikhususkan Untuk Penggiat Lingkungan Ya Ya Tidak Penggiat Lingkungan Adalah Trigger Pemantik Penggiat Lingkungan Harus Muncul Penggiat Lingkungan Penggiat Yang Baru Kalau Hanya Sekedar Itu Nanti Berbatas Waktu Dan Kadang-kadang Punya Rekam Jejak Dan Track Record Disini Kita Menghampuskan Itu Semua Penggiat Semua Penggiat Itu Punya Ruang Masing-masing Dan Punya Potensi Masing-masing Dengan Adanya Kelembagaan Ataupun Sekolah Sekolah Nanti Yang Kita Bantu Ini Akan Memunculkan Apa Punya Manajemen Bisa Mengelola Lingkungan Oh Kampung Ini Punya Mata Air Debitnya Sekian Titik Koordinatnya Disini Tempatnya Disini Lokasinya Pemangkunya Siapa Pemangkunya Siapa Terus Ini Tanah Lahan Lahan Pribadi Apalahan Pemerintah Itu Kita Punya Data Di Saat Terjadi Bencana Bencana Secara Masif Ataupun Bencana Alam Ataupun Bencana Lingkungan Kita Sudah Punya Padoan Data Itu Untuk Mengonservasi Ulangan Atau Merestorasi Ulangan Berarti Ini Sebelum Apa Itu Kita Menuju Step Lembaga Yang Betul-betul Sudah Berdiri Ini Data-datanya Dari Pihak Pak Amat Belen Sudah Ada Lengkap Semua Jadi Kami Dengan Teman-teman Sudah Membuat Satu Kelembagaan Tentang Bagaimana Kemarin Susur Mata Air Ekspedisi Ekspedisi Mata Mata Air Yang Kita Sudah Menemukan Nanti Merekomendasikan Dari Kurang Lebih 273 Ini Masih Kurang Antara 300 Ini Yang Sudah Kita Tata Dari Titik Koordinator Yang Lainnya Data Yang Sudah Kita Kembalikan Kepada Desa Ini Data Sudah Suatu Saat Kita Ngaji Setelah Data Ada Kita Ayo Sekali Buka Program Konservasi Sekolah Konservasi Dimana Di Sumber Belik Tanjung Tahun Bulan Berikut Wadah Belik Kitri Terus Ada Lagi Nanti Sumber Dantang Ini Sudah Terjadi Masyarakat Ini Akan Mampu Bercerita Tentang Kearifan Lokalnya Dan Pola Penanganan Secara Perspektif Masyarakat Jadi Tidak Harus Tau-tau Dalan Ini Tidak Nyampe Rurum Minta Excavator Masuk Tidak Bisa Kalau Dengan Kearifan Kearifan Yang Dibangun Kita Punya Data Sekolah Ini Satu Itu Edukasi Game Fun Ini Jadi Keinginan Kami Jadi Kami Itu Memang Itu Jadi Salah Satunya Siapa Nanti Yang Mungkin Di Si Atau Yang Lain Monggo Tapi Kita Memang Memotivasi Teman Teman Itu Tidak Hanya Penggiat Penggiat Berbatas Waktu Dan Hari Ini Kita Menggiatkan Membersihkan Lingkungan Satu Jam Yang Buang Sampai Per Menit Per Detik Nah Ini Jadi Bagaimana Kita Akan Bisa Tuntas Terhadap Sebuah Edukasi Berbicara Kota Sehat Berbicara Kota Ini Berbasik Lingkungan Berdampak Ekologi Berdampak Ekonomi Nah Ini Ekologi Mari Ekologi Ngomong Ekonomi Nah Ekonominya Apa Tidak Total Konsep Terhadap Itu Tapi Bagaimana Kita Dengan Menggerakkan Kegiatan Lingkungan Memberikan Kebermanfaatan Lingkungan Itu Yang Terpenting Nanti Ada Kegiatannya Dengan Ekonomi Otomatis Jadi Gerakan Ini Nanti Memang Itu Kami Dengan Teman Teman Sudah Membuat Draft Yang Kedepan Jadi Ini Pemajuan Kebudayaan Pokok Pemajuan Kebudayaan Kita Teman Teman Pemajuan Budaya Bagaimana Aku Punya Konsep Ini Kami Punya Konsep Ini Kita Ncoba Bersama Sama Nah Karena Bambatu Ini Punya Ruang Kearifan Yang Bukit Terpentang Punya 19 Desa Artinya Nanti Dengan Adanya Kegiatan Kegiatan Ekologi Kegiatan Kegiatan Ini Berdampak Ekonomi Kenapa Desa Bisa Mengeluarkan Anggaran Desanya Oke Oke Tadi Kan Anda Berkata Tentang Nanti Untuk Yang Sebagai Trigger Itu Kan Pasti Dari Pengiat Lingkungan Yang Sudah Ada Sebelumnya Namun Tidak Menurut Kemungkinan Nantinya Akan Memunculkan Para Pengiat Lingkungan Yang Baru Rencananya Nanti Menyasar Dari Mana Kalangan Mana Jadi Kalau Kamu Tadi Ngomong Pentahelik Jadi Pentahelik Kalangan Yang Kita Minta Hari Ini Orang Ini Selalu Berbicara Rekam Jejak Jadi Ada Akademisi Ada Jurnalis Media Terus Ada Pengiat Lingkungan Itu Sendiri Pemerintah Terus Ada Stakeholder Kenapa Begitu Kita Ngomong Pemerintah Yang Menggiatkan Berarti Pemerintah Tahu Aturan Pagu Anggaran Pagu Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Kegiatan Satu Tahun Apa Ada Ruang Yang Dikerakkan Dengan Masyarakat Bersama Akademisi Bagaimana Tata Kelola Ini Menurut Kajian Kajian Yang Ini Akhirnya Kita Punya Berkas Berkas Berita Berita Acara Ini Ini Yang Bener Bisa Bisa Valid Valid Bener Valid Dengan Apa Akhirnya Masyarakat Kedepan Kita Tidak Menyidangkan Kebohongan Ekologi Tapi Kita Punya Jejak Rekam Jejak Digital Ataupun Tulisan Terhadap Perilaku Ekologi Yang Terdata Itu Keinginan Kita Tapi Selama Ini Sebelum Kita Melangkah Menuju Ke Lembaga Itu Semua Datanya Sudah Sejauh Ini Sudah Terkumpul Jadi Kalau Kita Mau Membuat Bank Datal Saya Alhamdulillah Teman-teman Semua Patut Bersyukur Teman-teman Pegiat Ini Semua Minimal Secara Tutur Itu Semua Punya Storytelling Storytelling Punya Ini Bagaimana Storytelling Dia Melihat Punya Pengalaman Empiris Ada Jadi Bagaimana Orang-orang Ini Punya Storytelling Terhadap Gerakan Kegiatan Ini Secara Otomatis Dijak Duduk Bersama Dikasih Sebuah Berkas Menata Karena Kita Juga Pengiat Ini Berbatas Waktu Dan Berbatas Sungsi Yang Yang Lainnya Ini Bagaimana Generasi Yang Kedepannya Lebih Punya Konsep Mungkin Ada Jaringan Yang Lebih Masif Jaringan Lebih Bagus Untuk Mengangkat Jumlah Kota Permasalahan Kota Adalah Ekologi Jadi Begitu Besarnya Kota Ramainya Kota Ini Adalah Ekologi Sampah Sampah Juga Ekologi Bencana Bencana Ini Kenapa Dibutuhkan Satuan Satuan Penggerak Kegiatan Yang Memang Sudah Ber Pengalaman Sudah Berkompeten Ada FBRB Ada Teman Penggiat Lingkungan Ada Sahabas Pungli Ada Teman Teman Penggiat Untuk Sungai Untuk Mata Air Ini Sudah Penggiat Budaya Ini Tinggal Bagaimana Kita Menyatukan Ada Sebuah Kesepakatan Ayo Kata kunci Ini Tidak Diga Nyambut Tapi Disini Kita Memberikan Sedekah Ilmu Bagaimana Yang Lainya Kalau Administrasi Dan Manajemen Bener Ya KF Ngerasa Dari Posisi Itulah Jadi Kita Tidak Dalam Posisi Boleh Duit Dengan Gerakan Tapi Bagaimana Kita Bisa Men-support Gerakan Ini Minimal Ekonomi Ekonomi Para Penggiat Ini Terbangun Salah Satunya Itu Ada Dapur Rempah Ada Rumah Madang Mau Makan Ibaratnya Makan Dan Yang Lainnya Ada Konservasi Ikan Itu Secara Otomatis Nanti Mengangkat Mendapat Nilai Plus Bagi Para Pegiat Ini Kita Data Ulang Hari Ini Kita Data Ulang Dengan Ini Pendataan Ulang Lagi Ya Terhari Ini Kedepan Nanti Kita Kita Ajak Teman-teman Semuanya Ayo Porsi Semana Yang Yang Bisa Kalian Ambil Karena Saya Tidak Bisa Bekerja Sendiri Dan Tidak Bisa Sendiri Semuanya Ini Harus Kerjasama Oke Ini Berbicara Soal Data Ini Dilingut Lagi Nanti Ini Mau Ada Yang Lewat Oh Ya Tetap Dalam Program Meskara Ngobras Mobil Santai Usai Jadi Jangan Kemana Mana Pemirsa Baik Pemirsa Anda Kembali Bersama Kami Dalam Program Ngobras Mobil Santai Kita Menginjak Di Segmen Yang Ketiga Pemirsa Kita Masih Berbicara Tentang Adanya Ekologi Yang Setelah Ini Akan Ada Lembaga Tentang Ekologi Di Kota Batu Pemirsa Oke Tadi Pak Mat Pelerin Berbicara Tentang Ada Pendataan Ulang Ini Pendataan Ulang Seperti Apa Ini Teman-teman Secara Otomat Kita Jagong Kalau Memang Digerakan Kami Memang Sabres Ini Kami Sudah Punya Data Lingkungan Dan Yang Lainya Nanti Kita Prosek Dengan Pemerintah Yang Lainya Kalau Teman-teman Dengan Jagong Tidak Tahu Terhadap Ini Terus Apa Kebiasaan Yang Kamu Banyak Ruang Teman Aku Pindik Gini Memainkan Disini Kenapa Bahwa Lengkungan Yang Terjadi Sebagai Ekosistem Di Kota Batu Ini Adalah Ruang Bermain Masyarakat Tradisi Dan Masyarakat Lokal Ini Sangat Kental Jadi Dia Menceritakan Tempat Tempat Itu Punya Kenangan Dia Tahu Tanaman Yang Ada Tahu Perilaku Masyarakat Di Sekitar Itu Ada Apa Saja Nah Ini Nanti Satu Storytelling Nanti Anak Anak Kita Aja Ini Dulu Di Ngenengan Di Belakang Ini Ada Kampung Strawberry Sebelum Andan Bercerita Ada Strawberry Strobainya Punya Ini Sungainya Yang Demikian Orang Bermain Disini Ternyata Di Atas Kali Kebun Ini Tiap Jam Tiga Sore Ada Orang Memandikan Kerbo Ada Mungkin Dikas Api Ini Kan Ada Sebuah Cerita Berarti Apa Biota Ini Menjadi Bekas Ini Nanti Akan Menjadi Cerita Tempat Ini Ada Pohon Ini Tempat Ini Bermain Nah Disini Akhirnya Kita Ini Ya Ngomong Keemasan Bahwa Kita Ini Juga Punya Negeri Yang Emas Yang Dulu Punya Tata Kelola Sampai Sekolah Itu Punya Para Punjaga Punjaga Punya Lontar Tulisan Besar Ini Kita Tidak Punya Bercerita Dolanan Dan Bagaimana Bermain Air Bagaimana Ada Damar Kambang Disitu Ada Nanti Umbak Perawan Perawan Dari Apa Daunya Bambu Ini kan Gak ada Sekarang Bermain Di Bumat Ya Kenapa Karena Sungai Sudah Menjadi Tong Sampah Orang Mau Masuk Ke Sungai Disitu Sudah Ada 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 Akhirnya Kalau Sungai Bersih Akhirnya Dimanfaatkan Kembali Dulu Ada Anak Mau Nikah Dilikahkan Dibandikan Di sungai Anak Baru Lahir Di sungai Ada Membuang Sesuatu Yang Menjadi Halangan Keluarga Dibuang Di sungai Ini Menjadi Konservasi Banget Hari ini Hilang Ini Sebuah Angan Angan Kita Bersama Loh Ini Sebuah Tantangan Kepada Teman Kita Semua Kita Bangun Kerana Gerakan Makin Banyak Bergerak Bencana Makin Besar Nanti Foto Negu Yang Sepuluh Akhirnya Tidak Muncul Dari Gerakan Gerakan Cinta Lingkungan Tapi Cinta Selfie Ini Terjadi Berapa Bencana Yang Kita Ngikuti Ayo Dengan Ada Ekologi Akhirnya Dia Menyiap Aku Diburui Dengan Ekologi Dengan Sekolah Ini Oh Saya Harus Bisa Bide Orang Kakinya Patah Bagaimana P3 Bagaimana Disaat Orang Mengevakuasi Bagaimana Kita Menyiapkan Dapur Umum Itu ada BPD Ada Takana Ada PMB Karena Menjadi Sebuah Narasim Pertama Tapi Dalam Draft Perencanaan Pak Matmelin Bersama Dengan Teman Teman Nanti Ini Apakah Akan Dimasukkan Dalam Muatan Lokal Di Sekolah Ya Otomatis Jadi Tujuan Kita Karena Kita Melibatkan Semua Ada Akademis Ada Gini Ya Otomatis Kalau Di Sekolah Nanti Rencananya Tingkat apa SD SMP SMP Sesuai Dengan Kurikulum Yang Dianukan Kita Menawarkan Minimal Ada Jagong Satu Minggu Sekali Jagong Satu Bulan Sekali Jadi Bagaimana Anak Anak Mengenal Lingkungan Ini Harapan Kita Dari Teman Teman Kemarin Sudah Muncul Akhirnya Ini Bagaimana Kita Melihat Kebencanaan Yang Demikian Teman-teman Bencana Teman-teman PUPR Ini Penggiat Ini jumlahnya Sedikit Mbak Tidak Bagaimana Kita Menjauh besar Kalau Orang Penggiatnya Paling Tiga Lima Sampai Sepuluh Tapi Begitu Menggerakkan Ini Lebih Dari Ratusan Kalau Momennya Pas Situasinya Bersamaan Dan Kita Punya Gerakan Yang Memang Sesuai Dengan Kepentingan Lingkungan Itu Ada Selamatan Desa Ada Gugur Gunung Ada Hari Air WPC Tanggal 27 Ini Ada Water Wotter Day Hari Hari Air Dunia Ini Kemarin Sudah Kita Peringati Dengan HPSN Dari Peduli Sampah Nasional Ini Jadi Kenapa Kita Mengenalkan Ini Hari Hari Besar Yang Tidak Harus Begitu Narasinya Besar Besar Minimal Harus Ada Foto Kita Tidak Bercerita Dibuat Narasi Cerita Tapi Ada Sebuah Visualisasi Yang Harus Tampilkan Ini Harapan Yang Terpenting Kata Kuncinya Adalah Kita Tidak Muluk Muluk Atau Terlalu Besar Karena Kita Melihat Sekarang Anak Anak Hari Ini Sudah Sangat Generasi Z Sudah Bisa Mentranslate Apa Yang Menjadi Kebutuhan Kari Growsing Growsing Gowkling Kebeduk Kebutuhan Itu Tapi Bagaimana Yang Tua-tua Ini Membantu Meminit Dan Mengarahkan Sejarah Mungkin Nantinya Generasi Z Ini Diajak Untuk Menjadi Penggiat Lingkungan Ini Kalau Disini Tidak Mungkin Konyol Di Negara Negara Yang Lain Negara Maju Saya Lihat Kemarin Suatu Saat Di Tahun Berapa Kemarin Dihadiri Sukuh Tidak Rek Nom Nom Lagi Sukuh Ak Dari Taiwan Rek Nom Nom Masuk Kesini Terus Dari Hadir Batu Melalui Itu Siapa Yang Bisa Menggerakkan Anak Muda EU Kita Membuat Interpress Interpress Gak EU Ada Kegiatan Jogging Track Atau Mungkin Apa Mountain Fun Mountain Run Lari Di Hutan Tapi Bagaimana Menanam Dan Melihat Kan Belum Ada Ini Salah Satu Nanti Tidak Bicara Bagaimana Kita Merawat Karena Kita Punya Aturan Bagaimana Tata Kelola Lingkungan Perkotaan Pedesaan Lingkungan Sepanjang Sepadan Sungai Lingkungan Di Sabuk Gunung Ini Yang Menjadi Keinginan Kita Di Masyarakat Agar Di Kota Mada Tapi Nanti Akan Menyebar Di Malang Raya Ada Pantai Bagaimana Teman-teman Mangrove Ada Teman-teman Yang Lain Konsopasi Menjadi Satu Kesatuan Terus Ada Gunung Yang Memang Disitu Ada Sabananya Kayak Bromo Ini Penting Jadi Kita Harus Punya Ruang Ruang Ini Yang Kita Bang Berarti Enggak Ada Enggak Mungkin Pasti Nanti Suatu Saat Juga Menggantikan Anak Millenial Yang Sebagai Penggiat Lingkungan Otomatis Anak-anak Akan Lebih Karena Dia Sudah Bisa Punya Konten Konten Dia Punya Tagline Yang Bener Akhirnya Konten Bener Bagaimana Fashion River Fashion Sungai Tapi Bagaimana Sebelum Fashion Ini Bagaimana Kamu Bisa Tidak Bersepatu Pake Alas Naskaki Karena Sungainya Sudah Bersih Tidak Ada Kaca Tidak Ada Apa Kamu Bisa Main Menikmati Air Tidak Hanya Dia Lenggak Lenggok Buat Narasi Buat Piper Pepper Ini Penting Tulisan Tulisan Kecil Kan Naskar 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 Kecil Kalau Ini Muncul Secara Otomatis Dia Sudah Punya Bank Data Di Memori Dia Ini Penting Jadi Kami Memang Berkeinginan Kelembagaan Ataupun Kelompok Perkumpulan Ini Hadir Itu Tidak Dalam Posisi Kita Bisa Membuat Meminit Dan Membantu Teman-teman Ada Pokok-pokok Kebudayaan Yang Kita Terjemahkan Secara Ekologi Siapa Menggiatin Ini Ya Kasihkan Teman-teman Adik Seniman Yang Lainnya Dia Asik Untuk Produk Dia Asik Untuk Membangun Sebuah Padah Pokan Dan Yang Lainya Dibingungkan Dengan Pokok-pok Ayo Ngerijiki Sumber Hanya Gini Lagi Itu Ada Kebersamaan Sumber Rijik Pertujukan Di sana Ada Gini Akhirnya Bisa Menghadirkan Anak-anak Muda Eh Coba Ada Ibu-ibu Kemulainya Menari Di Mata Air Akhirnya Menjadi Sebuah Pemantik Pemantik Yang Bagus Kelembagaan Intinya Pemantik Jadi Kami Tidak Mau Kedepan Teman-teman Sudah Kelembagaan Tapi Tidak Menjadi Sebab Pemantik Rezeki Itu Efek Makin Kita Dipercaya Orang Secara Otomatis Akan Berdampak Jadi Membangun Gerakan Berdampak Ini Yang Terpenting Berarti Tadi Sudah Ada Draft Ini Untuk Draft Sudah Sejauh Mana Untuk Penyusunan Rencana Di Dalam Ini Sudah Di Tahap Apa Kami Tidak Dalam Keterburu-buruan Karena Hari Ini Masih Juga Ada Setelah Pilek Adanya Kedepan Ini Bulan Ini Kepilkada Dan Yang Lainnya Kami Tetap Berjalan Karena Ruang Kami Adalah Ruang Lingkungan Kami Tidak Melihat Apa Partai Mu Agamamu Sukumu Kelompok Mu Tapi Saya Berbila Kebencanaan Lingkungan Dan Ekologi Lingkungan Jadi Semua Akan Terlibat Jadi Dalam Posisi Ini Saya Melihat Teman-teman Terlibat Karena Dengan Kecilnya Kota Banyak Masih Kepentingan Masih Refresing Tapi Kami Sudah Punya Konsep Yang Berbicara Tentang Tata Kelola Dan Visi Yang Penting Itu Ada Kepentingan Dari Kelembagaan Yang Penting Dua Angen Angen Ampe Ditaram Konsep Angen Angen Yang Disi Karp Dibigit Visi Baik Ini Ditahan Dulu Tetap Dalam Program Angen Ngobras Santai Saya Jidra Jangan Kemana-mana Pemirsa Baik Anda Kembali Bersama Kami Dalam Program Ngobras Santai Kita Menginjak Di Segmen Yang Kempat Pemirsa Ramad TV Yang Di Rumah Ya Baik Pemirsa Setelah Anda Menikmati Buka Puasa Anda Jangan Lupa Kota Kasihkan Program Wacara Ngobras Pemirsa Kita Masih Bersama Dengan Pak Matt Berlin Selaku Penggiat Lingkungan Kota Wisata Batu Tadi Kita Terakhir Ada Di Konsep Mending Konsep Yang Dimatangkan Dulu Intinya Ya Kalau Konsep Semuanya Karena Kita Tidak Dada Semuanya Konsep Sudah Terbangun Terkomunikasikan Dan Sudah Ter Angan Angankan Sudah Tercakap Yang terpenting Membangun Visi Bersama Visi Bersama Itu Penting Ini makutnya Membangun Visi Bersama Tentang Ekologi Jadi Kita Menawarkan Hari Dengan Ini Saya Tidak Ngomong Eh Aku Tidak Saya Punya Visi Ini Terhadap Lingkungan Menurut Kalian Gimana Menurut Panjeningan Gimana Saya Punya Misinya Demikian Menurut Ini Penting Jadi Kerangkai Terbentuk Muncul Sebuah Komitmen Bersama Oh Ya Visi Ini Jelas Keinginannya Jelas Kalau Sudah Jelas Yang Dikerjakan Juga Jelas Betul Yang Dikerjakan Jelas Kami Tidak Dalam Bukan Kita Orang Munafik Yang Sok Ini Gak Glewawah Tidak Kita Tidak Dalam Masyarakat Proyek Tapi Bagaimana Melihat Kebencanaan Melihat Ini Melihat Sebuah Ruang Yang Kita Bangun Menjadi Ruang Bermain Teman Anak Anak Ini Yang Terpenting Game Edukasi Game Fun Game Fun Edukasi Game Fun Ini Yang Terpenting Bagaimana Orang Bersenang Senang Jadi Semua Gerakan Orang Orang Punya Impian Ini Jadi Saya Berbicara Alam Dengan Ini Saya Tidak Orang Bangun Tidur Terus Aku Nari Membersihkan Tapi Saya Punya Impian Saya Punya Angan Saya Punya Keinginan Dan Saya Punya Target Goal Tidak Hanya Sekedar Target Tapi Target Goal Yang Mana Nanti Ada Ruang Ruang Publik Yang Menjadi Saya Melihat Googling Ada Sebuah Desa Di Luar Negeri Yang Tidak Boleh Dimasuki Kendaraan Semua Jalan Kaki Dan Rumah Rumah Tertata Rapi Orang Bisa Nikmati Terus Ada Desa Juga 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 Perat Ini Mulai Dari Kampung Naga Orang Bisa Masuk Tapi Jam Tentu Tidak Boleh Kepala Kendaraan Kenapa Di Kota Saya Siapa Apa Yang Menjadi Sumbatan Ini Nah Andai Kan Terjadi Gitu Nah Suatu Saat Kalau Memang Tidak Terjadi Gitu Jangan Salahkan Ada Seorang Pengusaha Ataupun Pengembang Ataupun Seorang Yang Memang Gila Lingkungan Tukung Gen Akhirnya Dibuat Sepulal Karaster Gini Akhirnya PAD Dan Yang Lainya Pendapatannya Tidak Masuk Kedesa Ini Jangan Jangan Sama Itu Terjadi Akan Muncul Mulai Batu Sampai Ngantang Sudah Berlomba Lomba Dijadikan Destinasi Tapi Ketahan Bencana Kesiap Siap Bencana Menjadi Ruang Watu Granit Andes Atau Watu Marmet Kan Belum Pernah Terjadar Pernah Digunakan Apa Saja Dalam Peradaban Ini Belum Ya Memang Molok Wajar Punya Impian Cek Terang Enggak Ngipi Ngopi Ngipi Yang Ngipi Yang Tinggi Ngipi Nggak Ditarik Pajak Nanti Kita Membuat Impian Yang Bener Yang Terkonsep Akhirnya Teraktualisasi Yang Terpenting Saat Ngipi Kaki kita Tetap Nginjik Bumi Orang Ngawang Akhirnya Ngayar Oke Jika Kelompok Berhasil Masuk Di Sekolah Sekolah Kira-kira Apa Dulu Yang Diajarkan Nantinya Rencananya Kesadaran Terlibat Yang Diajarkan Materi Apapun Diajarkan Kepada Orang Itu Hanya Cekadar Materi Nanti Mari Ngobrol Tapi Kesadaran Memunculkan Kesadaran Tadi Ngomong Ekologi Membangun Kesadaran Nah Saya Nggak Sadar Akhir Pansos Akhir Gimik Ini Banyak Tapi Kita Ngomong Bangun Kesadaran Apa Yang Kita Ceritakan Kesadaran Sudah Nggak Kita Sadar Sebagai Insan Yang Ada Hidup Di Alam Ini Nah Ini Banyak Nanti Yang Kita Ajak Jadi Kita Ngobrol Dikusi Dengan Banyak Kesadaran Yang Terpenting Kalau Kita Sudah Sadar Untuk Terlibat Apapun Bisa Kita Selesaikan Mula Mula Kesadaran Dulu Tapi Membangun Kesadaran Itu Nggak Mudah Gimana Membangun Kesadaran Itu Nggak Mudah Apalagi Anak Anak Yang Seusia Dini Gimana Kita Kenalkan Kita Ajak Game Ada Game Ada Fun Jalan Jalan Mengenalkan Dulu Baru Kita Baik Nggak Sampai Itu Anda Kata Kita Ada Pohon Bagus Ada Kelinci Yang Lari Lari Disitu Ada Sampanya Bagus Nggak Lihat Disini Membangun Kesadaran Terus Oh Nggak Bagus Mau Nggak Kamu Mengambil Ini Etika Etika Ini Peradaban Ini Yang Harus Siapa Nanti Yang Bergerak Bersama Alam Akan Seleksi Manusia Itu Untuk Seleksi Alam Tidak Akan Mungkin Siapapun Dia Akan Tertarik Dan Ikut Kalau Memang Itu Memang Benar Tapi Biasanya Kalau Misalnya Di tingkat Masih Sekolah Dasar Atau Mungkin Masih Usia Dini Biasanya Untuk Mensadarkan Mereka Itu Gampang Susah Kan Ada Gurunya Kita Titip Materi Gurunya Dikusi Dulu Bu Ini Gagaimana Lingkungannya Ibu Yang Mengantar Ini Biasa Makan Sambil Makan Makan Pagi Sambil Ngantarkan Berdaster Enggak 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 Ada Enggak Pedagang Kenapa Kalau Begitu Berarti Proses Pelajaran Sampaian Memberikan Materi Tidak Terkooptasi Dan Tidak Terjemah Oleh Kepentingan Orang-orang Yang Mengantar Akhirnya Materi Materi Bisa Disampaikan Dan Anak Bisa Leluasa Di Ruang Itu Dan Ibu Ini Anak Ini Kredit Ini Daster Dari Celono Ini Terjadi Akhirnya Tidak Ada Sekolah Ekologi Pertanya Ibu Akhirnya Tukup Pakaian Yang Paling Api Begitu Anaknya Tidak Tersampaikan Pesan-pesan Lingkungan Ini Kan Harus Kita Nyoba Kita Sadarkan Bukan Kita Benci Kita Sadarkan Bukan Ibu Tukung Berarti Bapak Seragap Menyambut Gawil Oke Pak Mas Pelin Ini Selama Anda Bersama Dengan Ting Membangun Visi Bersama Sama Ada Tantangan Tantangan Yang Dialami Di Puncak Ketenaran Di Panggung Panggung Itu Bagi Saya Bukan Penggian Lingkungan Masih Saya Perlu Belajar Laki Aku Kalah Karena Orang Diri Jalan Lingkungan Itu Kebiasaan Hidupnya Di Jalan Sunyi Di Bungsui Wong Di Ilok Di Sirik Di Bit Bit Itu Sudah Biasa Lagi Kita Bagaimana Berjalan Konservasi Naksih Atau Tak Kondok Dibisui Waduh Kondok Tidak Kondok Menjadi Baik Kalau Memang Menjet Kita Tidak Terbangun Dengan Bener Apapun Yang Dilakukan Gak Mungkin Ada Semak Bulukar Orang Ngom Menyan Gak Mungkin Jadi Kalau Sama Mengatakan Suka Duganya Ya Suka Sepayt Apapun Karena Kita Sudah Menjadi Pengabdi Dan Harus Kita Sukai Karena Apa Yang Paling Suka Ibu Ibu Dijak Makan Bawa Senek Loh Dibet Bawa Senek Dibet Kapan Makan Gratis Dilingkungan Dengan Gotong Royong Tanpa Ada Beban Mulai Dicas Dan Semuanya Dengan Tertawa Dan Proses Kesadaran Itu Kali Sudah Terbangun Oke Derah Sudah Ada Konsep Sudah Ada Pencanaan Sudah Matang Ya Oke Kalau Untuk Perselesihan Antara Anggota Ada Gak Sih Gitu Kita Proses Menuju Kesini Orang Yang Suka Selese Orang Disamping Apa Di Belakang Samping Belakang Tinggal Samping Kita Maju Kedepan Kamu Disamping Ya Rating Saya Sudah Lewat Kamu Ya Gitu Dibelakang Ngapain Kita Apaikan Itu Karena Orang Berselesi Ini Berarti Belum Sepakat Kalau Belum Sepakat Ya Ayo Dilerep Karena Ini Ngomong Lingkungan Ngomong Penghasilan Lagi Kamu Gak Sepakat Ya Gak Pok Pok Tapi Ini Sudah Ada Perbicaraan Dengan Dinas Dinas Yang Berkaitan Ya Saya Tidak Dalam Posisi Harus Berbicara Kepada Dinas Dan Yang Lainnya Gerakan Kami Sudah Diketahui Dinas Dinas Ikurru Atau Tidak Bagi Saya Adalah Mitra Dan Ini Saya Tidak Bergantung Itu Kalau Memang Bergantung Saya Adalah Kesadaran Masyarakat Sadar Dinas Nabiak Nabiak Nah Masyarakat Gak Biasa Oke Ini Gak Kerasa Sudah Pukul 8 Malam Mas Berlin Ya Karena Baru Buka Semangat Kopi Enak Nasi Lode W Oke Ini Boleh Kesan-kesan Ke Masyarakat Pemilisan Dama TVN Rumah Silahkan Jadi Masyarakat Penggiat Lingkungan Dan Masyarakat Yang Berbudaya Dengan Peradaban Yang Anda Jaga Nusantara Akan Tetap Menjadi Abadi Dan Alam Yang Kita Jaga Mari Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Adalah Sebuah Trigger Pemantik Bersama Sama Bagaimana Kita Mencikapi Menjadi Pembakti Pembakti Alam Ini Dengan Berbagai Macam Siasat Dan Bagaimana Berbagai Macam Kegiatan Yang Mana Masyarakat Akan Cinta Terhadap Lingkungannya Masyarakat Akan Sadar Terhadap Lingkungannya Inilah Kelembagaan Dan Yang Lainnya Adalah Sebuah Simbol Yang Terpenting Kesadaran Masyarakat Sadar Kita Akan Punya Ruang Ruang Untuk Anak Kedepan Yang Sangat Terbuka Menjadi Ruang Sehat Dan Kita Punya Generasi Generasi Unggulan Karena Dengan Ruang Yang Bagus Kita Punya Sumber Daya Yang Unggul Luar Biasa Terima Kasih Atas Perbincangan Pada Malam Hari Pak Amat Berli Sama Sama Dan Terima Kasih Pemirsa Dama TV Yang Setia Menyaksikan Program Cara Ngobras Setiap Hari Senin Dan Sabtu Pukul 7 Malam Hingga 18 Malam Dan Akhir Kata Saya Anti Dengkrum Ucapkan Selamat Malam Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa